Sejumlah bencana alam melada beberapa kawasan di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, mulai longsor di Tanah Toraja dan Sumatera Barat hingga erupsi Gunung Ruang. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Pebangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta pada 2B. Dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Rapat tersebut jelas menko PMK Muhajir Effendi dilaksanakan untuk membahas penanganan pasca bencana, di mana berdasarkan evaluasi ketiga bencana tersebut telah ditangani dengan baik, mulai tingkat pemerintah daerah hingga berbagai kementerian dan lembaga. Maupun dari kementerian-kementerian teknis yang lain, sekarang sudah berjalan dan sekarang ini adalah bersama melakukan evaluasi, kemudian kita membahas tentang apa yang harus dilakukan untuk berikutnya. Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pasca bencana berkomitmen untuk turut dalam memberikan pelayanan kepada warga terdampak, mulai pelayanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur di daerah yang terdampak bencana. Dari Jakarta Asep, Firman Syah, kantor berita antara mewartakan.